Alis Baswedan, saya siap maju jadi calon presiden jika ada partai mencalonkan. Kami percaya partai-partai politik ini akan mendepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara, di dalam mereka menyusun koalisi dan di dalam mereka nanti menentukan calon-calonnya. Saya sebagai orang yang baru selesai, nanti ini selesai, sesudah itu nanti kita lihat apakah kemudian saya akan berada di wilayah politik atau wilayah yang lain, kita lihat besok. Ya Allah, engkau tidak menciptakan semua ini batil. Allah menciptakan semua itu saling bermanfaat satu dengan yang lain. Jadi mari, wahai kaum muslimin-musliman, dari majlis malam 28 ini, kita sadar bahwa kita adalah satu bangunan. Bangunan yang ada di negeri yang kita cintai ini. Bangunan yang ada di NKRI ini. Mari kita sama-sama membangun. Jadilah kita kalbunyanil wahid. Begitu pula kecintaan kepada negeri dan bangsa ini, kita harus jadi kalbunyanil wahid. Kaljazadil wahid. Kalau ada bangsa Indonesia di jelek-jelekan, kita tidak terima. Kalau ada pemimpin kita di jelek-jelekan, kita tidak terima. Kalau ada ulama kita di jelek-jelekan, kita tidak terima. Kenapa? Mereka adalah saudara-saudara kita. Sebangsa dan setanah air. Kenapa kita justru bangga kalau ada orang yang di jelekan? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, genteng-genteng itu tidak pernah ribut dengan... ...apa namanya tembok yang ada di kamar. Tembok yang ada di kamar itu biasanya dihiasi, dikasih AC, dingin, nekmat terus. Lampunya macam-macam. Genteng mengatakan, saya tidak masalah, saya ada di atas. Saya akan membuat orang-orang yang di dalam kamar itu nyaman. Tidak kena hujan. Tidak kena panas. Saya mudah-mudahan akan mendapatkan gantinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebetulnya begitu kita hidup di negeri yang kita cintai ini. Bukan kita merasa bahwa kita yang lebih baik dari yang lain. Kita merasa bahwa kita yang paling hasil, berhasil, dan sistem kita adalah sistem yang terbaik. Bukan. Ayo kita bareng sama-sama. Sama-sama yang jadi apapun ayo menopang. Satu kalbunyanil wakid, kaljasadil wakid. Saling menguatkan satu dengan lain. Di dalam rumah tangga, kalau satu sama lain saling menguatkan rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sukses. Di dalam kampung itu kalau satu sama lain antar tetangga tidak saling bermusuhan, tidak saling mencaci. Mereka saling membantu dan mereka mengungkapkan kasih sayangnya setiap saat. Insya Allah kampung itu akan menjadi kampung yang manfaat. Negeri pula begitu. Kalau kita sesama bangsa ini saling mendukung satu dengan yang lain. Karena tahu fungsi dan tugasnya masing-masing. Insya Allah tidak saling mencaci. Karena tahu tugas saya cuma ini. Bukan tugas saya untuk mengikuti tugas yang lain. Kenapa? Karena orang-orang di zaman ini saling tumpang tindih di dalam tugas. Mereka tugasnya untuk ngurus. Misalnya tugasnya untuk nyapu. Tapi dia ingin tugasnya untuk membetulkan genteng. Akhirnya gentengnya bocor ke apa? Ngisore resik, reket semua. Bawahnya kotor semua. Ayo yang nyapu ya tugasnya nyapu. Yang tugasnya betul ke genteng ya urusannya genteng. Yang urusannya untuk membuat apa namanya tiang-tiang itu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalbunyanil wahid. Kal jasadil wahid. Itu kalau dijalankan betul. Saya yakin tidak ada permusuhan di antara kita. Indah betul Rasulullah. Luar biasa Rasulullah. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang waktu hijrah ke Medina. Mereka diperintahkan absus salam. Tebarkan salam. Tebarkan keselamatan bagi mereka. Senyumlah kepada mereka. Kepada siapa yang kamu kenal dan siapa yang tidak kamu kenal. Itu Rasulullah. Kita ini sekarang untuk urusan partai. Beda partai itu mau salam saja males. Beda partai ini. Beda pendapat. Lu ada apa? Sampai maaf-maaf sesama muslim. Pakaiannya sama. Jenggotnya ya podo kalau jenggotku. Tak kaya salam itu kadang merengut. Goro-goro beda. Beda saya pakai kunut sana tidak kunut. Itu tak ribet. Herannya. Badan sama. Pakai ke masjid yang sama. Sarungnya ya sama. Celananya ya sama. Jenggotnya ya podo. Lah kenapa? Kok Anda ketemu saya? Saya kasih salam. Kok Anda tidak jawab? Dan kenapa orang kasih salam saya? Saya tidak jawab. Karena apa? Karena ego tadi. Merasa bahwa saya gendeng adalah paling manfaat dari rumah ini semua. Gendeng kalau tidak ada tiangnya itu apa? Bisa ngadek gendeng. Ayo suruh masang gendeng tanpa tiang. Ya ketutuk terus yang masalah. Plok. Ketutuk terus. Jadi masing-masing tahu. Tidak masalah. Anda mau beda silahkan. Absus salam. Tebarkan salam. Tebarkan kedamaian. Tebarkan kasih sayang. Tebarkan Anda ini dia. Dia itu Anda. Kalau Anda tidak mau dicaci. Anda tidak mau disakiti. Orang lain pun juga begitu. Tidak mau dicaci dan tidak mau disakiti. Saya siap maju jadi calon presiden jika ada partai mencalonkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Meskipun dia mengaku hingga sekarang belum memiliki tiket untuk maju sebagai calon pres. Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika sebuah partai mencalonkan saya. Kata Anies seperti dikotip dari Reuters dalam sebuah wawancara di Singapura Kamis 15 September. Anies menambahkan dirinya tidak menjadi anggota partai politik merupakan suatu keuntungan. Artinya dia memungkinkan untuk berkomunikasi dengan semua partai politik. Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye. Saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas. Kata Anies. Reuters menyebutkan Anies Baswedan telah muncul dalam jajak pendapat independen sebagai salah satu toko teratas yang diperkirakan akan bertarung dalam Pilpres 2024. Dia bersaing bersama toko populer lainnya seperti Menteri Pertanan Prabowo Sebianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo. Ganjar Pranowo Para analis politik menganggap Anies menjadi salah satu cap responensial berkat popularitasnya di Jakarta. Jebatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai menjadi batu lonjakan menuju kursi kepresidenan. Sama seperti Presiden Jokowi Dodo yang memulai karir dari Gali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dalam tulisannya Reuters menyinggung soal Anies terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah mendapatkan dukungan dari kelompok Islam garis keras saat melawan Basuki Jajah Purnaba di Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Pada saat itu Anies yang menganut Islam moderat terlihat tidak berbuat banyak untuk memperbaiki keretakan agama dan komunal yang melebar di negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia itu. Namun dia mengatakan kebijakannya sebagai Gubernur telah mempersatukan rakyat Jakarta. Dulu orang berasumsi tentang saya dan apa yang saya perjuangkan dan apa yang akan saya lakukan di kantor. Sekarang saya telah menjabat selama 5 tahun. Jadi inilah, jadi nilainya. Jadi nilailah saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak, katanya. Diketahui Anies memasuk dalam kandidat Capres dalam reker Nas Nasdem beberapa waktu lalu. Namanya masuk baru saja Capres Nasdem bersama Ganjar dan Adhika Perkasa. Selain Nasdem, PKS juga disebut tertarik mengusung Anies. Meskipun PKS masih berupaya memunculkan kader internal Falinsegaf oleh Jufri. Anies juga mulai diperbincangkan oleh internal Demokrat. Demokrat menilai Anies dan Agus Sarimurti Yudhoyono sebagai dua calon yang bisa membawa perubahan dan perbaikan. Belakangan muncul wacana untuk menduetkan Ahaye dan Anies di Tilpes dari 2024 mendatang.